Titik jenu waktu dapet itu waktu di luar negeri, jenunya itu karena kita muslim yang di sana, pada saat bulan puasa, lebaran, gak ada aura-auranya. Iya betul. Mesjid sama musholanya aja gak ada. Dua tahun berarti merasakan puasa dan lebaran di luar negeri. Halo Assalamualaikum, nama saya Aristo Horia, pemain sepak bola Madura United, posisi winger. Kalo bilang memilih untuk jadi sepak bola itu, sebenernya kalo kita di Ambon itu, mungkin kalo bisa dibilang dari kecil pas bisa jalan itu udah suka main bola. Oh gitu? Iya. Kan desa saya kan desa Tulew, jadi semua anak-anak itu semua pasti suka bola. Jadi kalo sampe mau bicara kalo sampe di klub profesional, itu jalannya itu awalnya dari program SAD waktu di Uruguay. Oh ya ke Uruguay. Pernah dengar gak? Pernah, pernah dengar. Waktu itu satu angkatan sama siapa aja yang berangkat ke sana? Manahati Lestusen. Manahati. Abdul Estaluhu. Abdul Estaluhu ya. Yang di Bali sekarang kan? Iya betul. Kemarin di Solo, sekarang binaya Bali. Tapi angkatan pertama itu Alvin Tua Salomuni sama Sam Ciralam. Iya betul. Tapi kita angkatan berikutnya. Kedua berarti? Iya. Tapi sampe disana kita satu tim. Berapa lama waktu di Uruguay? Saya dua tahun. Balik ke Indonesia saya sempet setelah satu tahun. Oke, karena? Karena cedera. Karena cedera. Cederanya pada saat di Uruguay? Enggak, balik ke Indonesia. Pas di Indonesia? Awal main di Klub Profesional tuh kebanyakan Liga Dua waktu itu. Gak apa-apa. Masih Dv2. PSP Biak. PSP Medan. PSP Medan. PSP Medan. Wow, keliling ya. Terus ke Sleman kemarin. PSP Sleman. 2019 di Sleman. 2020 Madura sampai 2021. Sampai 2021. Sampai 2022. Pada saat. Keluar Negeri itu loh. Terpilih KSAD. Soalnya itu gak gampang loh berangkat kesana. Audisi juga ya. Kan seleksi CT provinsi dulu. Di provinsi aja udah seleksinya tuh ratusan orang. Karena Ambon tadi kalau udah bisa jalan main bola ya. Soalnya semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kayak Ambon lolos 10 orang nih. Dari Jawa Barat juga beberapa orang. Jawa Timur beberapa orang. Nanti kumpulnya di Jakarta. Seleksi penentuannya tuh di Jakarta. Buat berangkat ke luar negeri itu. Seratus lebih. Yang terpilih itu cuma 24 orang. Iya. Itu anugerah yang luar biasa. Oh. Itu pertama kali. Apalagi luar negeri kan. Iya betul. Iya makanya itu kebanggaan tersendiri. Luar negeri dapat ilmu baru. Iya betul. Temu keluarga baru. Mungkin saya ngomongnya udah bukan teman ya. Udah keluarga baru. Udah keluarga baru. Soalnya kan bertahun-tahun disana. Iya. Jadi kita semua itu kan udah saudara. Titik jenunya tuh saya gak pernah dapet. Maksudnya di Indonesia tuh jarang sih. Titik jenunya. Titik jenu waktu dapet itu waktu di luar negeri. Jenunya tuh karena kita muslim yang di sana. Iya. Pada saat bulan puasa. Lebaran gak ada aura-auranya. Iya betul. Oh berarti. Mesjid sama musholanya aja gak ada. Dua tahun berarti. Merasakan puasa dan lebaran di luar negeri. Tidak ada hawa-hawanya sama sekali. Gak ada. Kita sholat lebaran, sholat jumat aja di kerutan Mesir. Wow. Jadi kita selesai sholat. Pulang ke tempat tinggal. Iya. Selesai. Ya ampun. Masing-masing ke kamarnya. Iya selesai. Yang pasti harapan saya buat Madura tuh semoga lebih baik. Harapan saya buat Madura tuh semoga kita cepat bangkit. Dapat hasil yang maksimal. Semoga setiap pertandingan tuh kita dapat get point. Dari dulu waktu sebelum main bola tuh kan saya masih nonton Boas. Oh Papa Boas. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa main barengan dia. Maksudnya bukan satu tim. Iya. Tapi bisa berhadapan jadi lawan. Iya betul. Masih ya. Itu salah satu kebanggaan buat saya. Saya lebih suka. Apa saya suka dari Boas tuh. Yang salah satunya tuh. Pas dia waktu cedera. Balik dari cedera. Performnya tuh tetap sama. Gak ada beda. Gak ada beda. Itu makanya saya bilang kemauannya tuh. Luar biasa. Luar biasa. Itu makanya buat contoh yang bagus. Sebenarnya kalau mau jadi pemain bola yang tangguh. Sukses di sepak bola itu. Sebenarnya kalau dari saya itu kemauan. Kemauan dan tekad ya. Soalnya pesepak bola di Indonesia kan banyak. Tapi kalau setengah-setengah. Kemauannya setengah-setengah. Pasti gak bisa ke atas. Tapi kalau tekadnya buat buat sepak bola. Kemauannya botol-botol buat main bola. Pasti ada jalan. Dan jangan lupa berdoa ya. Iya. Harus seimbang. Iya harus seimbang. Betul. Kita usah tanpa doa juga. Pasti. Pincang. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk Pianto Indonesia. Salam saya penggering.